Ini di utara Jakarta, kalau biasanya kawasan pelelangan ikan di Kamal, Muara ini kan terkenal kumuh, kemudian juga kotor, dan sorry tapi bau gitu kan. Tapi sekarang ini sudah bersolek dan saingan sama kamu, cantik. Oh, 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 dapet pujian ya. Tapi emang ini udah kece banget gitu efeknya, jadi tiap sudutnya udah full color alias warna-warni. Jadi buat pecinta spot yang nyari-nyari gitu kan buat foto instagramable, pas banget ini lokasi yang tepat. Serba warna-warni. Ada yang bisa tebak, saya lagi ada di mana? Inilah kampung Pelangi, Kelurahan Kamal, Muara, Jakarta Utara. Kalau biasanya kampung nelayan itu identik sama kotor, kumuh, tapi kampung ini dicat warna-warni supaya bisa menarik perhatian wisatawan. Yap, sejak Februari lalu, kampung nelayan di kawasan penjaringan Jakarta Utara ini terus bersolek. Tak hanya dinding kumuh yang disulap jadi warna-warni, tapi sepanjang jalan di 3RT Kelurahan Kamal, Muara pun juga dipercantik. Nah, kampung Pelangi ini digagas oleh warga setempat. Ini lantaran mereka bosan dengan stigma tinggal di kampung kumuh pesisir Utara Jakarta. Tapi dengan gotong royong, perlahan nuansa kumuh pun hilang. Kampung kita jadi lebih bisa dilihat orang ya, tadinya kan nggak dikenal, di mana sih itu kamal, nggak ada yang tahu. Tapi setelah kalau ada kayak gini sih, jadi gimana ya, lebih bisa dikenang aja sama orang. Terus kan travel juga kan banyak, jadi kita bisa ada penilaian lebih lah. Kemarin kan kita diulang warganya mas, masyarakatnya kumuh, miskin. Jadi kayak sedih kita denger kan. Tapi setelah ada ini, Alhamdulillah sih bisa ada kemajuan. Selain mendorong hidup bersih, lewat kampung Pelangi ini juga diharapkan semakin banyak wisatawan yang datang. Apalagi Kamal, Muara salah satu gerbang masuk menuju wisata Kepulauan Seribu. Kedepannya, warga akan percantik seluruh permukiman di pesisir Utara Jakarta. Terima Sabrina, Yogi Gandayana melaporkan untuk NET.